Intro Assalamualaikum pemirsa Welcome back to my channel Oke jadi sekarang ini aku akan menceritakan Love story part 3 Jadi part 3 ya Singkat cerita disini aku menunjukkan Video dan foto-foto Tentang pernikahanku di Hongkong ya Jadi setelah Suamiku melamar aku di Swiss Dan setelah itu kita pulang Kembali ke Spanyol Kita langsung Membicarakan Bagaimana Bagaimana agar kita bisa menikah Secepatnya dalam arti Kayak suamiku tuh gak mau terlalu lama Dan Akhirnya kita memutuskan untuk Menikah di Hongkong ya Jadi di video yang aku tampilkan ini adalah Acara pernikahan Yang sangat-sangat sederhana Dihadiri oleh papa mertuaku Berserta pasangannya Dan juga temanku dari French Atau dari Perancis itu Memang teman baikku sejak lama Dan ada beberapa teman-temanku Dan keluarga Tapi di belakang layar ya Maksudnya gak di video ini gitu Oke jadi Begini pernikahan di Hongkong Jangan khawatir nanti kalau yang tanya Gak menikah secara agama Itu kita juga menikah secara agama ya Hanya saja Kita tampilkan satu persatu videonya Nah disini mereka adalah witness ya Atau sebagai Saksi begitu ya Jadi memang dari dua pihak ini Harus ada saksi Pernikahan ini Bener-bener sangat simple sekali Karena memang Mamaku gak bisa datang ke Hongkong Karena menurut mamaku Ini sangat berat banget Untuk dia Karena dia belum pernah naik pesawat Sejauh itu Jadi memang mamaku belum pernah Sama sekali Dan juga memang waktunya Juga memang gak bisa Tapi memang Diperbolehkan Mamaku bener-bener sangat menyetujui Dan Sangat bahagia sekali Kayak gitu Nah setelah pernikahan Di Hongkong ini Kita merayakan Di sebuah restoran Yang nanti Restoran Spanyol ya Yang nanti Aku akan tunjukkan Foto-foto dan videonya Di belakang cerita Atau di belakang video ini Begitu ya Untuk Pernikahan di Hongkong Ini kita Mengurusnya tuh Melalui online ya Jadi semua Apapun yang kita lakukan Untuk pernikahan itu Memang melalui Online gitu Jadi memang pada saat itu Posisi kami Ada di Spanyol Gitu ya Aku dan suamiku Ada di Spanyol Jadi kita Mengikuti Semua prosedur Dan mengumpulkan Mengumpulkan semua Kebutuhan Pernikahan lewat Online gitu Jadi kita saling Bekerja sama Dan lagi-lagi Aku bilang bahwa Namanya jodoh Bener-bener Kita tuh Nggak ada yang tahu Semua Dipermudahkan Dan sangat cepat Kita Menyiapkan Semua itu Sekitar Dua minggu Atau tiga minggu Dan Bener-bener Jadi kita Sudah menerima Tanggal Cantik Apa namanya Untuk menikah Di Hongkong Begitu Jadi memang Sangat mudah Sekali ya Menikah di Hongkong Jadi kalau misalkan Ada teman-teman Yang kepingin Menikah di Hongkong Itu bener-bener Mudah banget Gitu Terus Bagaimana Dengan di Indonesia Apakah tidak Menikah di Indonesia Tentu saja Menikah di Indonesia Sebenarnya Menikah itu Hanya sekali ya Cuman Untuk disahkan Itu ada di beberapa Ada-ada di Ada-ada di Beberapa Cara Tergantung Dari kita Begitu ya Disini Orangnya Lagi Apa Menjelaskan Bahwa kita Kita sudah Dapat Mendapat Kita sudah Mendapatkan Marriage Certificate Disitu Nah Papa Mertoku Juga ada disitu Jadi yang Kemarin Selalu Penasaran Papa Mertoku Seperti apa Seperti ini Nah Ini Adalah Kumpulan Video Foto-foto Pernikahan Kami Yang ada Di Hongkong Nah Kalian bisa Menikmati Sampai selamat menikmati 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 selamat menikmati